Menanggapi prediksi akan adanya tsunami besar atau megatras yang mengancam kawasan pesisir selatan Pulau Jawa, Badan Penanggulangan Becana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember menghimbau masyarakat di pesisir selatan Jawa meningkatkan kewaspadaannya, namun tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh isu yang tidak bertanggung jawab terkait ancaman tsunami. Warga pesisir selatan Pulau Jawa, utamanya yang berada di kawasan pesisir selatan Kabupaten Jember, untuk lebih meningkatkan kewaspadaannya terhadap ancaman akan terjadinya tsunami besar atau megatras. Setelah mendapat peringatan akan prediksi adanya ancaman tsunami besar dengan ketinggian hingga 20 meter dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, BPBD Kabupaten Jember langsung melakukan pemataan wilayah yang terdampak jika tsunami tersebut benar-benar terjadi. Berdasarkan data BPBD Jember, terdapat delapan kecamatan di Jember yang masuk wilayah terdampak, diantaranya kecamatan Kencong, Gumukmas, Puger, Wuluhan, Ambulu, Tempurejo, dan dua kecamatan lainnya yang letaknya berada di sekitar kawasan pesisir selatan. Sejauh ini BPBD Jember telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi jika ancaman tsunami besar tersebut benar-benar terjadi, seperti melakukan sosialisasi tangga bencana kepada masyarakat hingga tempat-tempat yang akan dijadikan pengungsian. Tetapi itu beberapa tahun yang lalu sudah dilakukan simulasi, tetapi ini kan perlu direfresh kembali, perlu diingatkan kembali. Tahun 2019, BPBD telah melakukan ekspedisi. Dan kita bersama-sama warga dan penggiat kebencanaan ikut dalam melakukan ujian tersebut. Ya, kalau predisi tersebut kami belum memahami untuk warga itu apakah sudah melahami, tetapi terus kita melakukan upaya-upaya dalam rangka sosialisasi. Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh kabar-kabar yang tidak bertanggung jawab dan terus meningkatkan kewaspadaannya. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KGTV.